Belakangan ini, sosok seleb TikTok bernama Maiden viral di media sosial. Bukan tanpa alasan, wanita bernama asli Melinda Rohita itu diduga tengah berseteru dengan presenter kondang Deddy Corbusier. Saat itu, Deddy bersama seorang pria bernama Agung Karmalogi membahas tentang jual keperawanan. Terlepas dari kasus tersebut, Maiden sendiri merupakan seorang pro player pada game Mobile Legends. Saking andalnya, perempuan kelahiran tahun 2000 itu telah memenangkan sederet kompetisi Mobile Legends lho. Maiden mengaku dulunya tinggal dari keluarga yang berkecukupan. Namun, hal itu tidak membuat karirnya berjalan dengan mulus. Dilansir dari kanal YouTube Riches Official, Maiden mengaku harus menerima kenyataan pahit jika kedua orang tuanya bercerai di usia 17 tahun. Sebelum bercerai, ia pun sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Setelah kedua orang tuanya bercerai, Maiden tinggal bersama ayah, kakak, dan adiknya. Kondisi tersebut membuat kehidupan Maiden langsung berubah. Ia bingung memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maiden mengaku merasa tak diurus oleh sang ayah. Dulu, Maiden dan keluarga hidup tinggal di satu rumah yang cukup besar. Namun, ayahnya memiliki karakter yang pelit. Sehingga Maiden terpaksa harus berhenti kuliah, karena sang ayah lebih memprioritaskan adiknya. Merasa di titik terendah, Maiden sempat terbesit pikiran untuk menjual keperawanannya. Namun, hal itu tidak terjadi. Maiden berhasil menjadi seorang pro player dan meraih pundi-pundi rupiah dari Mobile Legends. Semula berada di Jambi, kini telah berubah dengan mencari peruntungan di Jakarta. Ia sukses menempuh karirnya sebagai seorang gamers perempuan yang akrab di sapa BTR Maiden. Terima kasih telah menonton!